Inter-Milan telah sekali lagi menegaskan dominasinya di Liga Serie A setelah mengalahkan Fiorentina dengan skor 1-0. Satu-satunya gol kemenangan Inter dicetak oleh Lautaro Martinez melalui sundulan pada menit ke-14 dari sepak pojok Cristian Aslani. La Viola sempat mendapat hadiah penalti di menit ke-75, namun Nico Gonzalez yang maju sebagai eksekutor gagal melakukan tugasnya. Kemenangan ini membuat Inter sukses menggusur Juventus dari puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Inter kini mengumpulkan 54 poin dan unggul 1 poin atas Bian Connery. Kendati demikian, La Bene Amata masih menyimpan satu pertandingan dan berpeluang memperlebar keunggulan di puncak klasemen. Pelatih Inter-Milan, Simone Inzaghi sangat senang dengan penampilan gelandang Cristian Aslani ketika mengalahkan Fiorentina malam tadi. Pelatih Nerazzurri itu memuji penampilan Aslani saat berbicara kepada media usai pertandingan. Cristian tampil cemerlang dan saya tidak pernah ragu akan hal tersebut. Ujar Simone Inzaghi. Namun yang saya ragukan adalah apakah dia bersedia bertahan satu tahun lagi bermain di belakang Calhanolo. Dia selalu berlatih dengan baik dan telah 100% menjadi bagian dari grup ini. Saya senang dan beruntung memiliki pemain yang selalu seperti itu. Saya juga sangat puas dia mencatatkan asis karena itu adalah bukti bagaimana dia berlatih. Kami memiliki beberapa peluang lain untuk mencetak lebih banyak gol malam ini. Selamat untuk para pemain karena tidak mudah untuk meraih kemenangan di Florence. Kemudian terkait sindiran Max Allegri, hal itu sama sekali tidak mengganggu kami. Saya memilih untuk tetap tenang dan mulai selasa saya akan memikirkan laga menghadapi Juventus. Tutup sang pelatih. Keeper Inter Milan, Jan Somer merasa penyelamatan penaltinya saat melawan Fiorentina adalah hasil persiapan yang matang. Berbicara kepada Inter TV setelah kemenangan 1-0 atas La Viola, Somer mengatakan bahwa dirinya telah mempelajari eksekutor penalti lawan. Saya mempelajari para pengambil penalti sebelum pertandingan seperti yang selalu kami lakukan. Ujar Jan Somer usai laga. Kami senang dengan kemenangan tersebut karena ini adalah pertandingan yang sulit dan penting bagi kami. Saya melakukannya dengan sangat baik dan saya senang bermain untuk klub ini. Anda bisa melihatnya bahwa kami bermain dengan penuh semangat di setiap pertandingan. Tentu saja pada awalnya hal ini tidak mudah, mengingat saya memiliki kendala bahasa. Tetapi saya mencoba membantu tim dengan memberikan kontribusi di lapangan, dan kemudian saya juga belajar bahasa Italia di ruang ganti. Perjalanan kita masih sangat panjang, namun kami harus terus seperti ini di setiap pertandingan. Tutup mantan keeper Bayern München tersebut. Gelandang Inter Milan, Davide Fratesi akan menghadapi salah satu ujian terbesarnya musim ini dalam laga menghadapi Fiorentina malam nanti. Seperti dilansir Gazeta Dello Sport, yang memuji keberanian dan kecerdasan taktis yang dimiliki mantan pemain Sassuolo tersebut. Fratesi sejauh ini telah banyak memberikan pengaruh untuk Inter meskipun baru tampil satu kali sebagai starter. Pemain berusia 24 tahun itu telah mencetak gol penting di menit-menit akhir ketika mengalahkan AC Milan dan Hellas Verona. Sang Gelandang kerap menjadi senjata ekstra bagi pelatih Simone Inzaghi di saat timnya mengalami kebuntuan. Fratesi juga terbukti menjadi pencetak gol yang handal, baik untuk Sassuolo maupun Sassuolo maupun Sassuolo itulah yang membuat dirinya bisa membaca dinamika pertandingan dan mengatur pergerakan menyerangnya dengan sempurna. Fratesi telah menggunakan kedua kualitas ini dengan baik untuk mempengaruhi pertandingan sebagai pemain pengganti di babak kedua. Maka dari itu, laga menghadapi Fiorentina akan menjadi ujian apakah Fratesi mampu melakukannya selama 90 menit seperti yang dilakukan Nicolo Barella sejauh ini. Terlebih lagi laga malam nanti menjadi kesempatan bagi Inter untuk menjauh dari Juventus yang ditahan imbang Empoli malam tadi. Back sayap Inter Milan, Denzel Dumfries telah semakin sedikit mendapat menit bermain di musim ini, namun bukan dikarenakan kemungkinan kepergiannya pada musim panas mendatang. Menurut FC Inter News, yang mencatat bahwa Dumfries telah menjadi starter reguler hampir sepanjang waktu sejak kedatangannya pada tahun 2021. Akan tetapi di musim ini, pemain asal Belanda tersebut belum bermain satu menit pun sejak menghadapi Hellas Verona. Meski demikian, tidak ada indikasi bahwa Dumfries sedang dibekukan dari tim Inter saat ini. Mantan back sayap PSV itu tidak bisa bermain setelah mengalami beberapa masalah kebugaran yang berkepanjangan. Oleh karena itu, absennya Dumfries hampir pasti disebabkan oleh dirinya yang tidak berada dalam kondisi terbaik. Namun setelah musim ini berakhir, maka keraguan semakin meningkat mengingat pembicaraan kontrak antara Inter dan Dumfries kini menemui jalan buntu. Dengan demikian, jika sang pemain tidak menandatangani kontrak baru, maka Inter pasti akan menjualnya di musim panas mendatang. Dumfries sejatinya tidak kekurangan minat transfer selama beberapa musim terakhir. Manchester United dan Bayern München termasuk di antara pelamar paling menonjol bagi pemain berusia 27 tahun tersebut. Oleh karena itu, Inter berharap Dumfries bisa kembali bugar dan menunjukkan performa terbaiknya di sisa musim ini guna meningkatkan harga jualnya. Klub Liga Championship Inggris, Leicester City telah mengajukan tawaran resmi untuk merekrut Stefano Sensi di bulan ini. Menurut pakar pasar transfer Italia Gianluca Di Marzio, yang melaporkan bahwa Leicester dan Inter telah melakukan pembicaraan mengenai kemungkinan transfer Sensi selama tiga minggu terakhir. Di Marzio mencatat, tawaran Leicester kini telah tiba dengan total biaya sekitar 3 juta euro termasuk semua bonus, dan juga berisi persentase penjualan kembali. Bagian tertentu dari kesepakatan tersebut bergantung pada promosi Leicester ke Premier League, di mana saat ini hal itu tampak sangat mungkin terjadi mengingat Leicester saat ini sedang memimpin di puncak plasemen. Seperti diketahui, Sensi bergabung dengan Inter dari Sassuolo pada musim panas 2019. Namun sang gelandang kerap mengalami cedera yang berulang selama memperkuat La Beniamata. Masalah tersebut telah membatasi pemain asal Italia itu dengan hanya tampil sebanyak 56 kali untuk Inter, kemudian sempat dipinjamkan ke Sampdoria dan Monza selama beberapa musim terakhir. Inter Milan, dilaporkan akan mempertimbangkan menjual gelandang muda Valentin Carboni dengan harga yang cukup tinggi. Menurut FC Internews, Nerazzurri akan mendengarkan tawaran untuk pemain berusia 18 tahun tersebut hanya dengan tawaran yang besar. Seperti diketahui, Carboni adalah salah satu pemain yang namanya menjadi headline dalam beberapa pekan terakhir. Performa impresifnya bersama AC Monza sejauh musim ini tentu saja telah menarik minat di bursa transfer. Laporan menyebutkan bahwa klub Premier League West Ham United siap mengajukan tawaran untuk merekrut sang gelandang. Inter tidak menganggap Carboni sebagai pemain yang benar-benar tidak bisa dijual mengingat situasi keuangan mereka. Dan sejauh menyangkut pemain asal Argentina tersebut, maka Nerazzurri akan mempertimbangkan menjualnya hanya dengan biaya yang tidak kurang dari 25 juta euro. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi terus menunjukkan perkembangan di semua level yang bisa menjadi momok menakutkan bagi Juventus. Inzaghi terus mengukuhkan dirinya sebagai ahli dalam kompetisi piala setelah memimpin Nerazzurri meraih trofi pertama musim ini di Piala Super Italia. Trofi tersebut juga menjadi yang ketiga kalinya secara beruntun dimenangkan Inzaghi sejak bergabung dengan La Beniamata. Seperti dilansir Gazeta Dello Sport, Inzaghi menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menghadapi kompetisi piala, baik dengan manajemen pemainnya atau dari sudut pandang taktis. Di final Supercopa melawan Napoli, sang pelatih memasukkan Alexis Sanchez sebagai gelandang serang dan beralih ke formasi 4-3-1-2. Langkah ini pun membuahkan hasil di mana Sanchez memainkan peran integral dalam membongkar pertahanan Walter Mazzari, dan Lautaro pun mencetak gol penentu kemenangan Inter di laga tersebut. Laporan mengklaim bahwa lompatan kualitas Inzaghi telah menyebabkan tekanan di Turin. Juventus merasa bahwa Inzaghi yang terus berkembang akan menjadi nilai tambah bagi La Beniamata dalam perburuan Scudetto yang ketat. Sementara rekannya di Juventus, Max Allegri tampak terlalu sibuk membuat ocehan-ocehan yang tidak penting dalam beberapa hari terakhir. Namun Inzaghi berusaha menghindari semua kontroversi dan lebih memilih untuk tetap fokus dari pertandingan ke pertandingan. Inzaghi saat ini sedang mempersiapkan pasukannya untuk pertandingan penting berikutnya di Serie A melawan Fiorentina pada hari Senin mendatang. Inter akan berusaha menandai kembalinya mereka dari Arab Saudi dengan kemenangan penting, sebelum menjamu Juventus pada akhir pekan berikutnya dalam pertarungan yang sangat krusial antara dua penantang Scudetto musim ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!